Bapak Banjar Pranowo selaku dalam bahasa Cori Kriwe Mwana artinya puncul yang bagus, yang sangat diharapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama, berjanji untuk memberikan wilayah Tanah Luhu ini salah satu daerah istimewa seperti Aceh dan Joknya. Tapi hal itu tidak terlaksana sampai semuanya berakhir. Namun dengan ini harapan kami dari masyarakat Tanah Luhu dan juga Kedatuan Luhu memberi harapan ini kepada Bapak Banjar Pranowo selaku dalam bahasa Cori Kriwe Mwana artinya puncul yang bagus, yang sangat diharapkan. Jika seandainya Allah memberikan penuhnya kepada Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia Maka harapan kami adalah bagaimana menjadikan Nuhu Raya ini semua provinsi. Ini harapan kami. Semoga Bapak Banjar Pranowo, kedatangannya pada hari ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Kami mengharapkan sesudah itu akan berpulang lagi. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh Kediri dan keluarga atas pengkormatannya luar biasa. Saya merasa bangga, terharu, bahagia, bisa bertemu dan mengenakan kerja daerah agak yang bagus. Tapi di rumah saya sudah punya duasa. Karena sebelum ini, saya sudah dikasih gelar dan malah bantuan di Sulawesi Selatan. Ibu Bapak yang sangat sabar berarti, saya menikmati kakikul aspirasi tadi. Maka telah kemudian kita boleh mengkaji untuk mendalam. Karena waktu saya di BR, saya pernah menjadi ketua panjang pemekaran Pusudu Indonesia. Jadi sedikit, dua dikit saya penerbit. Maka mudah-mudahan nantinya bisa disiapkan dengan baik. Dikaji dengan baik. Agar kita bisa melakukan peluang. Dan tentu saja, hati dan reformasi kita, salah satunya adalah tuntun-tuntun daerah. Maka saya sedikit pesan, baik hari ini yang sudah ada maupun ke depan yang akan ada, prioritas pertama adalah kesejahteraan masyarakat. Bukan kesejahteraan pemerintah atau aparaturnya. Karena itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Daya kedua juga menjadi aking dan reformasi bersama-sama. Kalau ototan ini diberikan, kebebasan pengelolaan diberikan, kewenangan diberikan, maka amanah rakyat ini mungkin bukan rapat agar kita menjauhi segala yang bersifat kolusi, kolusi, dan impotis. Lalu itu hilang, maka rakyatlah yang akan mendapatkan manfaat yang banyak. Dan hari ini tentu dilubuh dan nungguan saya, bukan teman asing. Karena kamu lah kemudian hari ini kita bisa berjumpa, bertemu dalam karya silaturahmi. Inilah ikatan talipah saudara yang kita wujudkan dalam silaturahmi. Dan terima kasih, insya Allah ada kesempatan lain yang saya inginkan kedatangan yang mungkin kedua, ketiga, keempat untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan dalam suasana yang lain dan bermanfaat untuk siluannya. Selanjutnya penyelamatkan tim kedatangan lu. Terima kasih. Selanjutnya yang mulia cengi lu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.